Siapa yang bisa melembutkan hati yang keras? Kalau hati kita sudah membatu, siapa yang bisa melembutkan hati kita? Bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak kita, tetapi hanya Tuhan. Amen? Hanya Tuhan, Tuhan yang bisa melembutkan hati yang keras. Firman Tuhan itu seperti air. Kalau air itu terkena batu, batu itu yang keras. Kalau terkena air, maka batu itu lama-lama akan berubang. Batu yang keras, misalnya dilihat gambarnya, batu yang keras kalau terkena air, lama-lama batu itu akan lubang. Kenapa? Karena air itu melubangi batu tersebut. Firman Tuhan itu seperti air kehidupan. Kalau kita punya firman, kita punya firman, terus kita renungkan firman, kita lakukan, kita terus hidup di dalam firman, kita terus berusaha, maka Tuhan itu seperti air yang akan melembutkan setiap hati kita. Tuhan itu seperti sungai kehidupan yang akan mengalir, melembutkan setiap hati kita. Dia mau ganti hati yang keras dengan hati yang baru. Amen? Supaya terpancar kehidupan, terpancar kehidupan. Kalau bapak-ibu saudara kepengen punya hidup yang berbahagia, punya hidup yang diberkati, maka hati ini harus dibereskan terlebih dahulu. Tuhan berkata mau jauhkan dari hati yang keras. Syaratnya apakah kita mau? Kalau Tuhan mau melembutkan setiap hati kita, apakah kita mau? Saya punya pengalaman, anak saya Wilson waktu kecil, dia ini beda sama kakaknya. Kalau kakaknya tak marahin, maka kakaknya akan nangis. Waktu kecil, kakaknya akan nangis. Misalnya tak ancam gitu ya, tak masukkan kamar, tak kunci gitu ya. Karena gak mau nurut, itu nangis kakaknya. Tapi kalau Wilson gak, dia tak ancam, tak masukkan kamar, bahkan kamar mandi. Gak aneh, gak nangis bapak-bapak saudara ya, gak nangis. Jadi, apa namanya, saya lihat ini kok keras hatinya ya, hatinya lebih keras dari kakaknya. Lalu, waktu itu pernah suatu kejadian, dia itu marah karena digoda, lalu dia pukul semua orang yang ada di mobil, ya termasuk ada waktu itu, salah satu kakak sekelam ibu itu kena pukul juga, dan waktu itu dia umur 4 tahun. Waktu itu saya ada di sini, my song itu ya, di undaan. Anak saya lari yang gede, ma, Wilson marah, Wilson marah, dia kata-kata seperti itu. Nah, terus saya masuk ke mobil, terus saya bilang, ayo minta maaf, minta maaf. Gak mau, gak mau minta maaf, gak mau minta maaf. Ayo minta maaf, tetap gak mau. Tak pendeli, dia malah mendelik sama saya. Terus, apa yang terjadi? Saya bilang, turun dari mobil, turun dari mobil. Di undaan, Bapak-Ibu sudah tahu, di undaan kan gelap ya. Turun dari mobil. Saya mendelek sama dia. Dia gak mau, tak sadar. Turun dari mobil. Saya marah besar waktu itu. Dia tuh tiba-tiba mata merah itu, terus tiba-tiba nuangis gitu ya. Nuangis, karena mungkin juga takut ya. Terus akhirnya, dia mau minta maaf. Waktu pulang, saya lihat dia tidur. Anak kecil ya, saya marahin tadi saya turun. Saya gak mungkin tenanan ya. Kalau Bapak-Ibu saudara mungkin ngancam anaknya. Ayo tak turun ke sini loh, tak turun ke sini. Gak mungkin lah ya. Mau diturunkan di tengah jalan, gak mungkin. Tapi itu mungkin emosi ya. Waktu saya lihat anak saya tidur. Saya tuh nangis, lihat dia. Sampai kapan aku mau ngajar anakku? Sampai kapan aku mau ngancam anakku ya? Lalu saya bilang sama suami saya, ini kita harus lakukan sesuatu. Ayo kita doa buat anak kita. Kita doa. Saya gak tahu kenapa. Waktu itu saya sepakat sama suami saya doa. Terus saya dikasih hikmat Tuhan untuk ngajari dia firman. Ngajari dia firman, kelas umur 4 belum bisa baca. Tapi saya sediakan buku. Saya tulis. Pertama kali ayat yang saya hafalkan ke dia. Amsal 16, eduk 32. Orang yang sabar melebihi seorang pelawan. Saya duduk sama dia waktu pagi. Saya katakan, Wilson, mama minta maaf. Tadi malam mama marah. Saya katakan seperti itu. Iya. Dia katakan seperti itu. Terus, Wilson, mau gak? Kamu tak ajarin baca firman. Nafalin firman. Nanti kamu nirukan. Mama, kamu kalau sudah hafal, kamu ucapkan semuanya. Nanti kalau bukunya penuh, satu halaman, tak kasih hadiah. Reward buat kamu. Mau dia senang ya. Senang anak kecil, perlu dikasih reward ya. Terus, waktu setiap hari saya bacakan, orang yang sabar, orang yang sabar, menolong seorang pelawan ya. Terus, lalu dia ucapkan lagi, terakhir dia bisa, sampai satu minggu itu dia sudah hafal. Lalu saya ganti dengan ayat yang lain, yang berhubungan juga dengan, penguasaan diri kesabaran ya. Saya lakukan itu. Saya punya, satu tanya, buku. Dapat mainan tentara-tentaraan. Biasanya, satu lembar lagi, halaman lagi, dapat mainan apa. Saya tulis di situ. Gak sadar, setelah beberapa bulan, saya lakukan itu, itu anak bisa berubah, Bapak-Ibu saudara. Benar. Benar. Saya merasakan kuasa, dari firman Tuhan. Air yang melubangi batu ya. Artinya, anak saya ini, kalau Bapak-Ibu saudara, lihat Wilson sekarang, dia itu, anaknya gak tegaan. Dan dia itu, penuh dengan pengertian. Yang paling penuh dengan pengertian, ini anak saya ini. Kalau, pergi mal misalnya ya. Wil, kamu minta apa? Enggak omah, enggak pengen apa-apa kok omah. Enggak, enggak mau. Kalau saya, mau beli apa? Mahal loh mah. Mahal loh mah. Dia katakan seperti itu. Jadi, apa namanya? Tak kasih pengertian. Wil, apa? Kamu besok tak kasih handphone, kalau kelas 6. 6 SD baru tak kasih handphone. Iya mah. Terus, handphonenya rusak-rusak. Sabar Wil, sabar. Nanti kita ganti. Sabar Wil. Iya mah. Sabar ya. Sabar. Memang, kadang-kadang juga enggak sabar. Tapi, tidak sampai marah-marah, lalu mukul-mukul. Enggak. Apa yang merubah? Kuasa firman. Amen. Kuasa firman. Hati yang keras, dilembutkan dengan kuasa firman. Saya percaya, kuasa Tuhan itu berkuasa. Bahkan sampai sekarang. Saudara perlu disentuh dengan kasih Tuhan. Amen. Kita perlu disentuh dengan kasih Tuhan. Mengalami kasih Tuhan. Sehingga kita merasakan, Tuhan itu bekerja. melembutkan. Hati yang keras, sekeras apapun, tidak ada yang terlalu keras buat Tuhan. Untuk merubah hati seseorang. Amen. Amen.